Tak akur dengan Syahrini, Ibu Reino Barak siapkan sosok menentu baru. Terima kasih telah menonton! Pemertuanya Riku Barak. Dalam kabar ini disebutkan pula jika Riku Barak telah menyiapkan sosok menentu baru untuk Reino Barak. Informasi ini didapatkan melalui video yang diunggah oleh kanal Youtube warta selebriti. Dalam unggahannya, kanal Youtube ini menuliskan narasi sebagai berikut. Tak mau lagi dengan Syahrini, Ibu Reino Barak siapkan sosok ini untuk dijadikan menentu. Syahrini di ujung tanduk, Ibu Reino Barak siapkan menentu baru gantikan. Selain itu, dalam thumbnail video yang dibagikan terlihat momen pertemuan antara Reino Barak, Riku Barak, Syahrini, dan sosok wanita yang diduga calon istri baru dari sosok pengusaha tersebut. Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran, klaim Ibu Reino Barak siapkan menentu baru karena tak akur dengan Syahrini adalah tidak benar. Faktanya dalam video berdurasi 8 menit 6 detik ini sama sekali tidak menjelaskan terkait dengan klaim yang diunggah di video. Video ini justru berisi slide foto mengenai momen pernikahan Syahrini dan Reino Barak di Jepang. Selain itu, narator dalam video ini juga hanya membacakan artikel berjudul Syahrini versus Reino Barak mengaku sekarang tinggal di Singapura bersama siapa yang diunggah oleh suara merdeka.com. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kabar Ibu Reino Barak siapkan menentu baru karena takur dengan Syahrini adalah keliru. Informasi yang telah ditersebar tersebut masuk dalam hoaks atau kategori konten menyesatkan. Aksi sosial Syahrini untuk sekolah Islam di Jepang, istri Reino Barak gelang dana sampai miliaran. Prihatin dengan nasib sekolah Islam di Jepang, Syahrini gelang dana hingga miliaran rupiah. Pulang dari Jepang bersama Reino Barak, Incesa Panakrab Syahrini melakukan aksi terpuji. Meski kini sudah menjadi istri seorang konglomerat dan memiliki penghasilan yang fantastis, Inces tak melupakan nasib orang-orang yang memerlukan bantuan. Bukan hanya di sekitar Indonesia, Inces juga turut memperhatikan nasib anak-anak yang memerlukan bantuan di negara Jepang. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Inces sedang menggalang dana untuk PY International Islamic School yakni sekolah Islam di Jepang. Sekolah tersebut berada di tempat di belakang masjid Tokyo Chiami, Jepang, tempat Inces dan Reino Barak melakukan akad nikah. Dalam unggahnya tersebut, Inces mengungkap nasib murid-murid di Y International Islamic School yang kekurangan kelas. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama mensupport dan menciah di bagian daripada sejarah pendidikan anak-anak di Bugis Sakura. Semoga bisa melahirkan generasi bangsa yang beriman kepada Allah SWT dan generasi Muslim Jepang yang bangga atas identitas keislamannya. Sehingga bisa mencetak generasi bangsa yang senantiasa mengharumkan indahnya Islam di bumi Sakura dan dunia. Tulis Inces. Rupanya sekolah Y International Islamic School berhasil berkembang cukup besar dari yang awalnya hanya memiliki murid sebanyak 17 orang menjadi 200 orang dalam waktu dekat. Ruangan yang terlalu kecil dan terbatas situ akhirnya membuat para murid-murid kesulitan belajar dan kurang memadai. Alhasil Inces mengajak para pengikutnya untuk mengambil peran dengan berdonasi agar Y International Islamic School bisa membeli sebuah gedung dengan kapasitas yang lebih besar. Tak tanggung-tanggung Inces menyebutkan bahwa Y International Islamic School memerlukan biaya hingga miliaran rupiah. Mengurus informasi dari pengurus sekolah biaya. Yang dibutuhkan untuk pembelian gedung ini adalah 40 miliar untuk gedung dan lahan plus sekitar 5 miliar untuk perbaikan gedung yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Jelas Inces. Hal ini dilakukan Inces agar Islam bisa mendapatkan tempat yang baik di Jepang dan sekolah tersebut berhasil meraih akreditasi. Alasan Bunda Korla pilih Luna Maya ketimbang Syahrini. Jawabannya Sentil Inces soal banyak negara. Ternyata ada jawaban tersendiri yang dilontarkan Bunda Korla, selebgram yang ramai disaroti di media sosial. Ada alasan tertentu yang disebutkan Bunda Korla setelah disinggung soal Syahrini dan Luna Maya. Dua artis ibu kota yang kerap kali dibanding-bandingkan. Bunda Korla mendapatkan perhatian khusus di media sosial pasca terkenal dengan rasa cuek ketika sedang lakukan live Instagram. Saat ini Bunda Korla justru mencuri perhatian setelah mendatangi Indonesia. Kembali ke tanah air Bunda Korla digilai para fans. Gara-gara tingkahnya itulah akhirnya kini Bunda Korla makin populer dan masih kerap menggoda netizen. Salah satu aksi netizen menggoda Bunda contohnya adalah ketika diminta untuk menjawab dengan cepat pertanyaan di live Instagram. Bunda Korla langsung mengurai jawaban cepatnya saat ditanya memilih Syahrini dan Luna Maya. Seperti diketahui Syahrini atau Luna Maya juga cukup mencuri perhatian dengan isu di antara mereka. Sejak Syahrini dinikahi oleh Reino Barak perbandingan antara keduanya makin santer diangkat di tengah netizen. Lantas Bunda Korla yang kini sedang disoroti netizen itu memiliki jawaban unik ketika diminta memilih antara keduanya. Video jawaban Bunda Korla itu memang sudah lama muncul belakangan isu soal dirinya membuat video itu kembali dibicarakan lagi. Bunda Korla pernah memberikan jawaban yang cepat ketika diminta memilih Syahrini atau Luna Maya. Dan peragul dalam sebuah kesempatan mengadakan live di Instagram. Bunda Korla diberi pertanyaan oleh netizen. Video ini awalnya diviralkan oleh sebuah akun TikTok tahun 2022 lalu. Pada videonya tampak Bunda Korla yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan dan rasa penasaran dari netizen. Dalam kesempatan itu saat sedang tidur-tiduran Bunda Korla membuat video jawaban dengan filter yang cukup berbeda. Tampak warna-warna yang lebih kontras dan mencolok dari biasanya. Pertanyaan yang diberikan oleh netizen pun cukup menarik. Pasalnya ada kondisi saat Bunda Korla diminta memilih antara Syahrini dan Luna Maya. Syahrini apa Luna Maya? Tanya netizen. Bunda Korla pun tampak ragu dalam memberikan jawaban. Ia langsung menjawab tanpa berpikir lama bahwa Bunda Korla memilih Luna Maya di atas Syahrini. Ya Luna Maya lah udah pasti tahu jawabannya dong kata Bunda Korla. Terima kasih telah menonton!